Intro Setelah tim Basarnas menghentikan pencarian terhadap KM Sinar Bangun di perairan Danotoba, kini kapal motor Sumut 1 dan 2 yang selama ini tidak beroperasi mengangkut penumpang dari 3 res Kabupaten Simanindo Samosir, kembali resmi beroperasi. Pengoperasian kembali KMP Sumut 1 dan 2 tersebut langsung diresmikan oleh Bupati Simalungun JR Saragi, usai melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan monumen peringatan tenggelamnya KM Sinar Bangun. Menurutnya saat ini pengangkutan khusus sepeda motor hanya diperbolehkan menggunakan KMP Sumut 1 dan 2. Terkait pengoperasian kapal kayu, pihaknya sedang menertibkan hingga 2 minggu ke depan, sekaligus menunggu surat keputusan tentang penetapan dermaga khusus kapal kayu. Kapal kayu belum, kapal kayu sedang kita tertibkan, kita ini dulu yang jalan, jadi sementara ini bisa bawa sepeda motor, jadi kapal kayu kita tertibkan dulu, selama 2 minggu ini, nanti dari situ kita ambil suatu keputusan, dermaga-dermaganya harus peskakan, di mana dermaganya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!